PASKAT TNIAU Peringatan hari ulang tahun Komando Pasokan Khas PASKAT TNIAU yang sebelumnya selalu digelar di Bandung, Jawa Barat, tahun ini untuk pertama kalinya dilangsungkan di pangkalan udara Lanut Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Dimeriahkan dengan berbagai atraksi militer, hut ke-70 PASKAT berlangsung meriah dan penuh aksi menegangkan, kendati hujuan besar terus mengguyur. Peringatan hut ke-70 PASKAT TNIAU diawali dengan upacara militer dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNIH di Cahyanto dihadiri oleh para purnawirawan Komando PASKAT TNIAU. Di bawah guyuran hujan, ribuan pasukan khas ini menampilkan kebolehannya. Diawali dengan senam balok dan senjata, ribuan pasukan khas begitu tampak kuat, solid dan kompak dalam memainkan gerakan-gerakan senam yang membutuhkan kekuatan fisik. Disusul aksi menegangkan, yakni operasi penanggulangan terorisme. Pasukan TNIAU menunjukkan kepiawainya dalam menggunakan senjata, mengemudikan mobil guna mengejar pelaku terorisme di bawah perlindungan pasukan penembak itu yang terbang menggunakan helikopter di atasnya. Aksi menegangkan berlanjut dengan mempertontonkan keahlian para pilot menerbangkan pesawat tempur jet T-50 yang menembus awan gelap dan hujan yang terus saja menderah. Aksi menegangkan ini kemudian ditutup dengan aksi terjun payung ratusan pasukan khas dengan dua penerjun pembawa bendera merah putih dan panji kebesaran paskas TNIAU. Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan digelarnya peringatan hut ke-70 komando pasukan khas di Yogyakarta bukanlah tanpa alasan. Dan peralasan karena memang sejatinya kelahiran paskas itu adalah di lalut dari Sucipto. Ditandai dengan pemberangkatan satu tim pasukan payung Angkatan Udara pada tanggal 17 Oktober 1947 karena permintaan dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk membantu pejuang yang ada di Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena pengiriman bantuan ke Kalimantan Tengah melalui jalan laut, lontun darat, semuanya sudah diberada. Sehingga permintaan itulah yang akhirnya dirilis di saat itu kepada Staff Angkatan Udara adalah komodor Suriadi Suriaya Termo atas kombinasi dengan benar-benar tersebut dan dibantu oleh putra asli daerah yaitu Mayor Cilih Rilut. Dan operasi itu berhasil dilaksanakan 13 penerjun diberangkatan dari Makbu, Pak Bawasri itu, Langut Arisun Cipto, dan mendarat di Kota Sambi sesuai rencana. 13 orang anggota Paskas semuanya bisa berdarah dengan selamat dan itulah tonggak sejarah lainnya Pasukan KAS Angkatan Udara yang pada waktu itu adalah bernama Pasukan Berangkat atau PGT kemudian berubah menjadi Paskat dan saat ini dikenal dengan Paskas, Pasukan KAS. Dengan peringatan ini, diharapkan seluruh Pasukan KAS saat ini mampu meneladani perjuangan dan jiwa patriotisme para pendahulu. Dari Yogyakarta, Mukhawan Cendana TV melaporkan.